Intro Hai teman-teman semuanya Baiklah kembali lagi bersama saya Akidah Nurohidah Oke kali ini saya akan berbagi tips atau tutorial Kepada teman-teman yaitu Bagaimana cara membeli tiket Kereta api di aplikasi Traveloka Oke namun sebelum itu Bagi teman-teman yang baru berkunjung di channel ini Jangan lupa untuk subscribe channel ini Untuk mendukung saya agar tetap semangat Dalam membuat konten-konten selanjutnya Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram saya yang berada di pojok kiri atas Agar teman-teman juga bisa Melihat atau bisa DM saya untuk mengetahui Konten-konten selanjutnya Oke tanpa berlama-lama langsung saja Kita masuk ke tutorialnya Langkah pertama itu pastikan Teman-teman telah mendownload Aplikasi Traveloka ya Oke lalu klik Aplikasi Traveloka nya Oke setelah itu Teman-teman bisa Klik bagian Tiket kereta api ya Oke Jadi disini ada namanya Tiket kereta api Oke ya Tiket kereta api Lalu kita klik tiket kereta apinya Nah disini teman-teman Bisa lihat ya Dari Oke gitu Jadi dari ini adalah Teman-teman berasal dari mana Tujuannya kemana gitu Ke Surabaya Bistinya dari Malang ke Surabaya Nah untuk di bawahnya itu adalah Waktu keberangkatan Teman-teman bisa lihat disini Misalnya teman-teman mau Di Tanggal 3 September gitu ya Atau tanggal Atau di hari Minggu lah 4 September Dari Malang ke Surabaya Untuk satu dewasa Teman-teman bisa langsung klik cari Oke Oh ternyata udah pada habis ya Di hari itu Nah untuk Lebih gampangnya Kita coba dari Oke untuk Kayaknya yang lebih murah Abisnya itu Malang Ke Surabaya Tapi saya carinya Di hari Ini Oke Jadi kalau Malang Surabaya itu Murah ya Cuma 20 ribu Nah disini teman-teman Bisa langsung klik Di bagian yang Teman-teman mau pilih Maksudnya di Jayabaya Ekonomi CA Atau Jayabaya Ekonomi CA Terserah teman-teman Bisa pilih Seperti ini Nah oke Disini saya sudah login Dengan email saya ya Sudah ada email saya Dan sebagainya Nomor hapus saya juga Sudah ada Nah bagi teman-teman Yang belum ada nomor hpnya Bisa masukkan nomor hpnya Dan sebagainya disini ya Disini Ada nomor nama yang lengkap Nomor hp dan alamat email Teman-teman Setelah itu simpan ya Setelah simpan Lalu teman-teman Masuk ke Selanjutnya ya Lanjutkan Oh disini belum ya Oh ya disini Kita bisa Isi yaitu Saya masih Nona ya Nama lengkap Nama lengkap saya adalah Akhidah Nuruluhida Langsung Nomor Tanda pengenal ya Atau nick Nomor induk keluarga Nomor induk Ini ya Nah teman-teman Masukkan nama Dan nicknya Sesuai dengan Yang ada di KTP Atau di kartu keluarga Teman-teman Setelah itu teman-teman Klik simpan Oke setelah simpan Teman-teman Klik lanjutkan Oke lagi kan Nah disini teman-teman Bisa klik Untuk kursinya Kursinya teman-teman Mempilih kursi yang Di bagian mana Seperti ini Oke Nantinya teman-teman Pilihnya yang disini Oke Oke Nah untuk Pemilihan kursi tambahan Teman-teman bisa Dapat tambahan lagi Bayarnya ya Enggak saham Enggak 20 ribu aja ya Nah udah disini Udah tertera semuanya Berapa yang harus Teman-teman Bayar Perjaminan Rifannya ada Dan sebagainya ya Lalu klik Lanjutkan Ya lanjutkan Oke nah Setelah itu Setelah teman-teman Klik lanjutkan Seperti ini Nah teman-teman bisa Lihat kan Teman-teman bisa lanjut Ke pembayaran Tinggal klik Lanjut ke pembayaran Nah disini Teman-teman bisa pilih Teman-teman Mau bayar pakai ATM Atau bagaimana gitu Misalnya bayar dengan ATM Tinggal klik Bayar dengan ATM Nanti teman-teman Teman-teman bisa Transfer ya Seperti ini Nah Nanti teman-teman Bisa bayar seperti ini Oke Mungkin sekian Tips atau tutorial dari saya Semoga bermanfaat Sampai jumpa Di tips dan tutorial selanjutnya Bye-bye 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 Terima kasih.